Ada amal ini adalah kegelaman hidup untuk semua orang, oleh profesor sampai kepercangan, orang yang paling pinter sampai orang gudah huruf, harus mendapat bimbingan dalam kehidupannya di bidangnya masing-masing. Nah, untuk konsumsi inilah, maka adara Islam ini seperti gajah tadi, ada yang seperti gaun tapi telinganya itu seperti daun, ada yang luas, ya, gampang, nah itu telalini atau buduti, tapi ada yang keras tidak boleh ditawar seperti siungnya, ada. Nah, ada yang naik pohon Arab nge-ntek na' gomo, nge-ntek na' wis, sing khusut, sing mempeng, sing sergeb, sing tekun, mesti kohon sing kalah, duduk agama ini sing kalah, bodoh para pohon armi ku wetenge gajah, ayo nge-ntek na' ga' bisa. Kamu akan menghabiskan agama, mau kok ijen ya gomo, supaya kamu jadi orang yang paling agamis, bapak mana, ya, sama dengan orang akan menghabiskan banyuni sekoro. Ayo, hidup, tekno, saking tamai, saking, oleh kepingin nge-jeni, boleh nimbol, boleh ngangsu, tapi asing, ngangsu kok sekoro, ya, ya, tiwas kesel mati dia itu, begitu juga agama. Jadi agama itu memberi kesempatan, karena itu, la yukallifullahu nafsat illa wus'aha, Tuhan tidak akan memberi tugas, memberi beban, kecuali terhadap seseorang, kecuali menurut maksimal orang itu. Maksimal, maksimal sampean, dan saya, dan dia, dan mereka, dan itu gak sama. Saya yang sibuk, saya ini memegang nasib ini, Pak, yayasan kayaknya ini. Yayasan anak yatim piatu yang harus saya pimpin ini. Kalau saya gak kerja, berusaha cari dana, Pak, ini seratus lima puluh anak yatim ini akan terlantar, Pak. Loh, ini pekerjaan yang saya ini, ini dimilai agama, betul-betul itu merupakan pekerjaan yang diajurkan agama ini. Nah, oleh karena itu, orang yang bekerja begini ini, kalau mau ikut beribadah secara praktis, Fateha, beres. Aku udah, oh, berhubungan untuk Quran, sampe khatam ini, buh, apa, nama itu. Baca saja ya, Fateha. Surat puluh, dikatakan oleh Nabi, coba sampai tanya orang-orang yang banyak itu hadisnya, yang menceritakan, baca puluh sama dengan baca sepertiganya Quran. Loh, enak. Iya, bagaimana enak. Loh, bukan itu kayak enak, gak gelap? Iya, enggak. Bukan masuk akal. Iya, wih. Tapi enak-enak, gajarnya enak, gak gelap. Iya, wih. Apa kau nantang, Pak? Nantang apa kau? Ada bocok Quran, tak. Tak kebiok, iya. Iya, Pak. Kok juwot-jutan? Iya, Alhamdulillah. Jadi, kau bisa bocok Quran semuanya. Gak gitu. Ya, kalau sampai, wah, saya enggak sempat, Pak, bagaimana ini? Quran apalagi saya ini meratuh gerak-gerak. Baca, alif, labim, namanya, galikan, kitab itu. Wah, saya ini merat, saya enggak, Pak. Nah, kalau saya disuruh ngabis, no, Quran itu, aku tuh, mohon, kenapa-nya. Saya lebih baik suruh ke, ah, lu sudah suruh memikul apa, tak berapa, kintau, gitu. Daripada suruh baca. Nah, terhadap orang yang begini ini, sudahlah ikut dikurul wafilin. Apa dikurul wafilin? Baca fatihah. Eh, begitu ya, iya, perjalanan, ya. Perlunya apa? Loh, perlunya. Loh, mau di Quran perlunya apa? Ya, benar, ganjaran. Nah, ini sampe, ya, ganjaran. Cari kanjing Nabi, tapi cari pahmat, ya, umbo. Cari enak moco, fatihah, hati asal kelas, asal kemenang, ya. Turpercaya, ikut bodoh karum moco, rong, perterlone, kurang. Nah, begitulah ibadah, kesempatan yang beribadah, itu dibuka lebar oleh Islam.